Pertama, kehidupan di planet kita dimulai dari 3.200 juta tahun yang lalu. Tapi makhluk mirip manusia pertama tidak muncul sampai sekitar 4 juta tahun yang lalu di Afrika. Man ape ini dapat turun dari pohon tempat mereka tinggal dan mulai berjalan dengan dua kaki. The most complete man ape, Australopithecus skeleton was found in Ethiopia, East Africa, in 1974. Kerangka manusia kera, Australopithecus, terlengkap ditemukan di Ethiopia, Afrika Timur, pada tahun 1974. Dia dimulai Lucy karena arkeologi yang menemukan dia mendengarkan lagu The Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, pada saat itu. Lucy berdiri setinggi lebih dari 1 meter, kira-kira setinggi gadis berusia 10 tahun. Ketika dia meninggal, 3 juta tahun yang lalu, dia berusia 40 tahun. The first true human beings, called Homo habilis, or handyman, appeared about 2,5 million years ago. Manusia sejati pertama, yang disebut Homo habilis, atau tukang, muncul sekitar 2,5 juta tahun yang lalu. Mereka memiliki otak yang lebih besar dan lebih cerdas daripada kera manusia. A million years later another species, Homo erectus, or upright man, appeared. 1 juta tahun kemudian spesies lain, Homo erectus, atau manusia tegak, muncul. Over the next 2 million years, these early humans, or hominids, learned to make tools, to hunt and gather food, to make shelters and fire, and to communicate. Selama 2 juta tahun berikutnya, manusia purba, atau hominid, belajar membuat alat, berburu dan mengumpulkan makanan, membuat tempat berlindung dan api, dan berkomunikasi. Homo erectus adalah hominid pertama yang menyebar dari Afrika ke Asia dan kemudian Eropa. Modern humans, homo sapiens, our own direct ancestors, first lived about 100,000 years ago. Manusia modern, homo sapiens, nenek moyang langsung kita sendiri, pertama kali hidup sekitar 100,000 tahun yang lalu. Mereka adalah pembuat alat dan pemburu yang terampil. Sekitar 35,000 tahun yang lalu, mereka telah menyebar ke seluruh Eropa dan telah mencapai Australia. Terima kasih telah menonton!